Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Tidak peduli apa, kamu adalah dermawan istana Guangcheng, istana ini tidak ingin menghancurkan hubungan di antara kita Ucap Tuan Istana Guangcheng berkata dengan ringan Kinchen berkata, aku memang tidak ingin membunuh di istana Guangcheng ini Kalau tidak, untuk apa harus repot-repot datang menemuimu melalui Elder Sushiong Dengan keterampilan kultifasi orang tua ini, untuk masuk ke istana Guangcheng, saya khawatir tidak ada yang bisa menghentikanku Ucap Kinchen berkata dengan bangga, dengan keyakinan arogan dalam nada suaranya Namun, Tuan Istana Guangcheng, bukan orang tua ini yang ingin menjebak Zuorong Tian, tetapi orang ini Sejauh yang diketahui lelaki tua ini, itu adalah mata-mata yang diatur oleh Yao Mi Mansion di Istana Guangcheng Anda Kinchen berkata dengan dingin Sejujurnya, orang tua ini membunuh sampah seperti Zuorong Tian seperti membunuh ayam Tetapi karena Tuan Istana Guangcheng telah berbicara, orang tua itu akan menyerahkan orang ini kepada Tuan Istana Guangcheng untuk Anda gunakan Suara Kinchen jatuh dan dia membuangnya Zuorong Tian dilemparkan ke tanah oleh Kinchen seperti anjing mati, tidak bisa bergerak Zuorong Tian, apakah yang dikatakan Saudara Hu Dao itu benar? Apakah Anda pernah berhubungan dengan seseorang di Yao Mi Mansion? Kata Tuan Istana Guangcheng berkata dengan dingin Tuanku, jangan dengarkan orang ini Orang ini adalah ambisi serigala, niat buruk dan konspirasi jahat Saya, Zuorong Tian, selalu ada di Istana Guangcheng Tidak akan membiarkan Istana Guangcheng jatuh ke dalam kekacauan dan saling membunuh Bawahan sekarang mengerti bahwa orang ini mungkin mata-mata Istana Yao Mi Penatua Susiong dan orang Suci Sing Suhui telah disihir oleh orang ini Dan penguasa Istana diminta untuk mengamati detailnya Begitu pikiran spiritual Zuorong Tian dibuka Dia segera berteriak dengan panik, frustrasi, dan berkata dengan kasar Dia tampak cemas, seolah-olah dia benar-benar memikirkan Istana Guangcheng Iya, Lord Palace, jangan tertipu oleh orang ini Penatua Zuorong Tian selalu setia kepada kami di Istana Guangcheng Bagaimana dia bisa menjadi agen Yao Mi Mansion Iya, orang ini yang tidak diketahui asal-usulnya Dia datang pada saat kritis ini, dan memiliki kekuatan yang mengerikan Kemungkinan besar dia adalah anggota Yao Mi Mansion Tuan Istana, Anda harus berhati-hati agar tidak bingung Tuan Istana, pikirkanlah Penatua Zuorong Tian mendedikasikan hidupnya untuk Istana Guangcheng kami Bagaimana dia bisa menjadi mata-mata Bagaimana dia bisa Ucap beberapa tetua Holy Lord di samping semuanya berbicara bersama Berbicara mewakili Zuorong Tian, dipenuhi dengan kemarahan Hahaha, Qin Chen tertawa tiba-tiba Tuan Istana, apakah Anda menemukan satu hal yang aneh? Kata Qin Chen tersenyum pelan Yao Mi Mansion ingin menyusup ke Istana Guangcheng Secara alami, hanya Zuorong Tian yang tidak akan berfungsi Pasti ada orang tingkat tinggi lainnya yang akan dibeli Namun, setiap kali lelaki tua ini mengatakan bahwa penatua Zuorong Tian dibeli oleh Yao Mi Mansion Beberapa penatua ini sangat bersemangat Seolah-olah lelaki tua ini membicarakan mereka, bukankah menurut Anda itu agak aneh? Begitu Qin Chen mengatakan ini, ekspresi beberapa tetua Master Suci di pengadilan tiba-tiba berubah Su Siong dan para tetua lainnya juga menoleh dan melihat beberapa orang di kerumunan Secara khusus, ada dua penatua, yang biasanya rendah hati Tetapi ketika menghadapi kejadian ini, mereka bertindak terlalu radikal Orang-orang ini merasakan pemandangan semua orang, dan ekspresi mereka berubah drastis Masing-masing menunjukkan ekspresi marah, gemuruh, dan ada niat membunuh yang mengerikan pada mereka Mereka tidak menunggu kepala Istana Guangcheng berbicara Mereka ingin mengambil tindakan dan membunuh Qin Chen Hentikan! Master Istana Guangcheng biacara dengan dingin Menghentikan beberapa orang Dan memandang Qin Chen Apakah Anda punya bukti? Tentu saja ada bukti Tanpa bukti, apakah lelaki tua ini akan membuat kesimpulan seperti itu? Jawab Qin Chen tertawa, dan spar hijau gelap tiba-tiba muncul di tangannya Spar itu penuh dengan cahaya hijau tua dan bercahaya Begitu spar ini muncul, banyak tetua termasuk ekspresi Zuorong Tian berubah Dan mata mereka menunjukkan cahaya yang luar biasa Seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang membuat mereka takut Pergilah Saat berikutnya, para tetua ini meraung Dan untuk sesaat, mereka terbang dengan cepat tanpa melihat kembali ke Istana Guangcheng Qin Chen terkeke, tetapi tidak melakukan apa-apa Karena dia tahu orang-orang ini tidak dapat melarikan diri Benar saja, sebelum orang-orang ini sempat melarikan diri Tiba-tiba ada suara mendengung, dan ada ledakan cahaya di aula Menghentikan para tetua ini, tetua ini menabrak semburan cahaya ini Dia tidak bisa melarikan diri Arai hebat Shen Yuan, ekspresi orang-orang ini berubah Dan mereka melihat Master Istana Guangcheng di bawah dengan kaget Saudara Wudau benar, ngapain mereka lari? Ucap Master Istana Guangcheng mengangkat kepalanya Matanya dingin, dan pupil gadis yang tampaknya baru berusia 17 atau 18 tahun ini Tiba-tiba menjadi sangat dingin, seolah-olah berisi es yang tak ada habisnya Saat berikutnya, dia tiba-tiba menembak Dan cahaya bulan naik dari tubuhnya Berubah menjadi cahaya ilahi yang menyilaukan Mengelilingi semua tetua ini, dan dengan cepat menariknya ke bawah Saudara Wudau, mari kita bicarakan Apa separ hijau tua di tanganmu itu? Kata Master Istana Guangcheng duduk lagi dan berkata dengan tenang Hahaha, Qin Chen tertawa, dan harus mengatakan bahwa Tuan Istana Guangcheng ini Benar-benar unik dalam temperamen dan kekuatannya Dibandingkan dengan Dewa Jeyu dan Dewa Liar, dia sepertinya sebanding Tidak heran Guangyue Tian ini menghabiskan begitu banyak energi dari Yaomi Mansion Tidak mudah untuk menaklukkan wanita seperti itu Qin Chen berkata, benda ini, yang disebut Batu Sembilan Neter Adalah harta dari Holy Lord of Nine Neter Lord dari Yaomi Mansion Melalui Batu Sembilan Neters ini Holy Lord of Nine Neters dapat menggunakan kekuatannya sendiri dari Nine Neters Kekuatan khusus ditanam di tubuh utama untuk membentuk jejak unik Yang setara dengan semacam kekuatan kontrak Sembilan Neter Lord dari Yaomi Mansion sering menanam metode ini ketika merayu orang lain Sembilan Batu Neter Gumam Master Istana Guangcheng melirik Batu Sembilan Neter Lalu melirik Zuorong Tian dan yang lainnya Maksudmu, Zuorong Tian dan yang lainnya memiliki kekuatan Batu Sembilan Neter ini di tubuh mereka Kata Tuan Istana Qin Chen tersenyum tipis, tanpa berbicara omong kosong Mendesak Batu Sembilan Neters Dan tiba-tiba, rune hijau gelap yang aneh muncul di tubuh Zuorong Tian Dan para tetua dari para penguasa suci Yang seperti kontrak, dicap di atasnya Wajah Guru Istana Guangcheng tiba-tiba menunjukkan warna sedingin es Dan Su Xiong dan tetua Guru Suci lainnya bahkan lebih tidak bisa dipercaya Guru Suci Istana Guangcheng mereka dikendalikan oleh Yaomi Mansion Banyak penatua ketakutan Jika Qin Chen tidak melihat celah ini melalui tetua Zuorong Tian dan yang lainnya Bukankah Istana Guangcheng mereka akan benar-benar berbahaya? Tanpa disadari, Istana Guangcheng mereka telah mencapai tepi bahaya Master Istana Guangcheng juga memandang Zuorong Tian dan yang lainnya Tetapi ekspresi kesedihan dan kemarahan muncul di hatinya Dia tidak mengerti Tuan Istana, bukan karena kami ingin berlindung di Yaomi Mansion Tetapi kami tidak bisa melawan Tuan Sembilan Neter Tuan Sembilan Neter menggunakan Batu Sembilan Neter ini untuk mengendalikan kami Kami dipaksa Kata Zuorong Tian segera berteriak Haha, dipaksa Qin Chen tersenyum Tuan Istana Guangcheng Lelaki tua ini lupa mengatakan bahwa meskipun Batu Sembilan Neter memang memiliki efek kontrak wajib Itu harus ditanam jika dia mau Tuan Guangcheng, Anda dapat memahaminya sendiri Ngomong-ngomong, lelaki tua ini masih memiliki formula untuk mengendalikan Batu Sembilan Ketenangan Ketika suara Qin Chen jatuh Dia langsung melemparkan Batu Sembilan Neter ke Master Istana Guangcheng Dan mantra melewati transmisi suara Master Istana Guangcheng mendesak formula Dan langsung memahami efek dari Batu Sembilan Neter Pada saat ini, kamu benar-benar menipu istana ini Kata Palace Master Guangcheng berteriak Dan tangan gioknya yang ramping menonjol Tangan polos seperti Batu giok putih itu jatuh seperti kilat Dan menepuk kepala Zuorong Tian untuk sesaat Uff, Zuorong Tian, guru suci puncak awal yang bermartabat Langsung diambil Itu meledak Dan berbagai hukum guru suci berlama-lama di kehampaan Memancarkan nafas yang luar biasa Ah, Tuan Istana, maafkan aku, maafkan aku Ucap jiwa melayang ke langit dari hukum guru suci Zuorong Tian berteriak ngeri Tetapi dihancurkan menjadi ketiadaan oleh guru istana Guangcheng Ada darah di lapangan Dan semua orang terdiam Tuan Istana, maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku